Sebagai bentuk permintaan maaf kepada korban salah tangkap, pemerintah merevisi peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan salah satu poin revisi adalah meningkatkan dana ganti rugi kepada korban hingga 600 juta rupiah. Waktu itu kan saya lagi nongkrong di pangkalan itu. Kira-kira jam 5.30 itu terus ada motor datang berboncengan tiga orang. Tiga orang terus saya dirangkul. Kamu ikut dulu katanya, kamu rampok. Saya bilang rampok di mana pak? Salah saya apa? Ikut dulu katanya. Langsung saya dibawa pos pol gambir itu. Sampai pos pol gambir saya disiksa itu. Disiksa suruh ngakui nama ala. Saya bilang nama saya bukan ala. Saya bilang kalau gak percaya lihat aja ke TV. Enggak kamu ikut rampok katanya. Makanya dari situ saya suruh ngaku mata dilaban, tangan dilakban. Nah dari situlah saya dapat penyiksaan. Tahun 2011 menjadi momen tak terlupakan. Sebuah tuduhan merampok pernah ditujukan pada Hasan Basri. Akibatnya dinginnya jeruji besi ia rasakan selama tak kurang dari delapan bulan. Proses pemeriksaan pun jadi pengalaman pahit. Siti Hotimah percaya Hasan tidak bersalah. Berbagai cara dilakukan sang istri untuk membuktikan suaminya benar. Termasuk meminta bantuan lembaga bantuan hukum. Selain itu, Siti pun menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga. Ya karena memang saya mau jualan kan gak ada modal. Jadi kan saya ngambil kesimpulan, ngambil alih. Ibaratnya pencarian sehari-hari suami saya kan. Karena mau jualan saya gak ada modal, mau kerja pendidikan saya gak ada. Jadi satu-satunya jarang saya nekat lah. Ngojek lah ngambil. Ngambil ojek itu ribut dulu sama teman-teman di sana. Karena gak nyetujuh bahwa ini perempuan ngojek. Pengadilan pun membuktikan Hasan tak bersalah. Namun delapan bulan di Bui bukan waktu yang pendek. Ada trauma tersendiri yang gak saat ini. Belum lagi stigma negatif masyarakat terus menghantui hidup Hasan dan keluarga. Ya banyak lah istilah bilang orang perampok lah. Malah anak-anak saya kan sampai sekarang kan banyak istilah trauma juga banyak diam dia. Itu makanya dapat bapak rampok. Jadi pepek ya lari ke anak juga kan. Dari sebelah kontrakan dibilang. Maka ibu ya dibilang kan makanya dapat suami jangan suami rampok. Waktu saya di dalam. Sampai berantem dia di dalam saya. Meski tak terbukti bersalah, citra buruk mau tak mau tetap menggelayuti hidupnya. Hukum pun umumnya masih belum berpihak pada korban salah tangkap seperti Hasan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat tahun 2014 saja tak kurang dari 38 orang jadi korban salah tangkap. Proses ganti rugi pun tak sesuai dengan dampak yang diakibatkan. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 yang masih berlaku hanya memberi ganti rugi maksimal 1 juta rupiah bagi korban hingga luka-luka. 3 juta bagi korban yang menderita cacat bahkan sampai meninggal dunia. Padahal dampak dari tragedi salah tangkap sangat berlipat. Tak hanya rugi materi, tapi juga fisik hingga sikis. Untuk mengakomodasi korban salah tangkap, pemerintah pun berencana merevisi PP yang berlaku ini. Di Kementerian Hukum dan HAM, revisi ini pun terus digodok. Salah satu yang jadi sorotan adalah jumlah ganti rugi yang meningkat. Kita ada dua substansi yang penting. Yang pertama, PP ini kita harapkan secara substantif, mampu memberikan proteksi perlindungan terhadap hak-hak korban. Salah, prosedur penangkapan, penahanan. Nah, kemudian yang kedua juga kita berusaha memangkas birokrasi panjang bagi para pencari keadilan Yusdia Syakbelen ini untuk mendapatkan ganti rugi dari negara. Revisi PP ini juga diakini akan membuat aparat lebih hati-hati dalam penindakan, sehingga meminimalkan kasus salah tangkap. Meski diangkap perbaikan layanan, banyak pihak mempertanyakan proses revisi yang terkesan terburu-buru. Salah satu pangkal masalah yang harus diperhatikan adalah penggunaan pengakuan saksi dan korban sebagai alat bukti. Penyelidikan secara ilmiah merupakan solusi yang harus diterapkan penyidik. Berdasarkan catatan kami, kenapa ada kasus-kasus salah tangkap terjadi? Itu seringkali karena budaya penyiksaan itu masih ada di oknum-oknum kepolisian. Pengakuan dari tersangka dan saksi-saksi itu masih menjadi favorit. Polisi bukannya menggunakan teknik penyidikan yang modern dengan melibatkan scientific evidence, misalkan tes DNA, sidik jari, dan lain-lain. Tapi untuk mempermudah pekerjaan mereka, mereka melakukan penyiksaan supaya terlangsung ada pengakuan dan terlangsung kelar proses penyidikan. Tak hanya memberikan ganti rugi, pemerintah hendaknya juga membuat langkah-langkah agar pangkal masalah dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah baru. Yana Maliana Reza Rivalda melaporkan untuk NET. Langkah dari kepolisian ini memang patut diapresiasi karena kalau misalnya kita bandingkan apa yang terjadi di sini dan juga terjadi di Amerika Serikat ternyata berbeda teman-teman. Dimana NYPD juga telah melakukan salah tangkap ini seringkali. Bahkan Huffington Post juga sudah menuliskan mengenai hal ini. Dan yang terakhir yang paling menjadi kontroversi dan dibicarakan oleh banyak orang itu adalah salah tangkap kepada mantan pemain tenis nomor satu Amerika Serikat yaitu James Blake. Dan saat itu memang ketika ditangkap itu, Blake itu berada di seperti lobby hotel dan ditangkapnya dengan sangat kasar gitu. Dia sempat dijatuhkan dulu ke bawah dan kemudian ditangkap. Tapi memang baru dikatakan kalau itu salah tangkap tanpa permintaan maaf. What? Sama sekali. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada denda? Tidak ada. Jadi nggak ada hukumannya gitu? What? Kalau kejadian beberapa hari lalu tuh yang ditangkap artis berinisial NM dan juga PR itu salah tangkap bukan tuh? Karena ditangkap dalam keadaan katanya sedang tidak berpakaian dengan seorang yang dikatakan konon pejabat gitu. Tapi ini ada pernyataan yang kontroversi juga dari Polda Metro Jaya bahwa yang berinisial NM itu tersebut dikatakan itu adalah merupakan korban dari tindak perdagangan manusia. Dan itu menunggu kontroversi. Banyak sekali juga pengamat disini yang mengatakan beberapa pekar hukum pidana dan kriminolog. NM ini seharusnya merupakan bagian dari tindakan kejahatan gitu. Jadi ini bukan salah tangkap gitu. Terima kasih telah menonton!